Sebuah video aksi pria berseragam Pemuda Pancasila membeli rokok di minimarket viral di media sosial. Aksi pria tersebut menjadi sorotan karena pria itu membeli rokok menggunakan uang koin. Ia mengaku uang koinnya itu senilai 3,7 juta rupiah. Namun saat kasir akan menghitung uang koin tersebut, pria tersebut melarangnya. Sontak aksi pria berseragam Pemuda Pancasila itu membuat kasir curiga. Aksi pria tersebut juga menjadi sorotan warganet. Video pria berseragam Pemuda Pancasila beli rokok pakai uang koin itu viral dibagikan akun Instagram at info kutibor. Dikutip terhibun jabar ID pada kabus 27 Judi 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana di sebuah minimarket. Tampak kasir minimarket tersebut dihapiri seorang pria mengenakan seragam Pemuda Pancasila. Lalu pria tersebut mengeluarkan sebuah kresek hitam. Diketahui isi kresek hitam tersebut berisi uang koin. Pria tersebut mengaku seluruh uang koin dalam kresek hitam tersebut senilai 3,7 juta rupiah. Namun saat kasir minimarket hendak menghitung uang koin tersebut, pria tersebut menolaknya. Ia juga ngotot mengaku bahwa uang koin dalam kresek tersebut bernilai 3,7 juta rupiah. Dan meminta kasir tak usah menghitungnya kembali. Karena curiga dengan permintaan pria tersebut, seketika kasir mengungkapkan modus peripuan. Lalu pria berseragam kasir beralasan buru-buru karena akan mengurus lagi parkir. Terdengar suara kasir di demarket tampak emosi bahwa dirinya akan menghitung uang tersebut. Sekasir ingin memastikan bahwa jumlah uang koin yang dibawa pria tersebut benar-benar senilai 3,7 juta rupiah. Tak tanggung-tanggung, kasir itu penduduk bahwa pria tersebut juga melakukan penipuan di toko lainnya dengan modus yang serupa. Pegawai minimarket itu memberikan ancaman jika uang tersebut tidak sesuai nilai yang disebutkan. Mereka akan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Mendapat acama tersebut, pria berseragam pemuda Pancasila dan satu pria lainnya tampak ciut. Pada akhirnya mereka kembali memasukkan uang koin tersebut ke dalam kresek hitam. Dalam narasi video disebutkan, kejadian aksi pria berseragam pemuda Pancasila itu diduga modus penipuan. Keterangan disebutkan peristiwa dalam video tersebut terjadi di sebuah minimarket daerah Karawang, Jawa Barat. Dan kini, video aksi pria berseragam pemuda Pancasila itu sontak viral dan menyertak perhatian warganet. Sejumlah warganet memberikan beragam reaksi dan juga komentar. Terus seksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bajar Masit Pos. Agar selamat di pos, tidak ketinggalan info penarik dari kita. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!